Halo, balik lagi dengan gue, Om Ardi Gendu teman-teman semua, apa kabar? luar biasa, fantastis ya, selamat aktivitas, ya jadi, pagi ini gue cuman menjawab 2 komenan yang penting yang perlu disampaikan biar teman-teman juga tau, komenan itu apa yang pertama adalah bang, kalau misalkan cicilan tinggal 10 kali lagi nyicil, itu termasuk pelunasan dini gak? jadi gini teman-teman ya, yang dimasuk pelunasan dini adalah penulasan pelunasan sebelum jatuh tempo jadi kalau misalkan jatuh tempo teman-teman 36 bulan jangka waktunya, kalau misalkan 10 kali lagi, itu termasuk pelunasan dini terus 2 kali lagi pun, even tinggal 2 kali lagi, itu termasuk pelunasan dini jadi pelunasan dini adalah pelunasan sebelum jatuh tempo kalau misalkan teman-teman jatuh temponya April 2023 teman-teman menulisin Januari 2023, itu termasuk pelunasan dini ya teman-teman ya termasuk gitu jadi kena denda gak? denda kena teman-teman ya tapi tentu saja dendanya 10 kali sisa angsuran sama 3 kali sisa angsuran berbeda ya teman-teman ya tapi tergantung PK juga perjanjian kredit juga sih tergantung akad juga cuman mestinya sih berbeda ada yang misalkan dendanya 2% dari sisa pokok tentu saja kan kalau sisanya 10 kali angsuran sama 3 kali angsuran pasti pokoknya sudah berbeda pengalinya sudah berbeda biasanya sih pasti berbeda tentu saja yang lunasnya masih separoh sama lunasnya tinggal 5 kali angsuran pasti berbeda ya teman-teman ya tapi apakah kena denda? tentu saja tetap kena denda ya teman-teman itu adalah komen yang pertama yang kedua adalah ada teman-teman misalkan ini masalah slik ya teman-teman sempat gak ketemu dengan slik yang mungkin teman-teman ngobrol sama mantrinya mantrinya nanya pak ini terat-lat ya padahal disitu golongannya termasuk golongan lancar misalkan golongan-golongan lancar golongan satu cuman terhitung ada telat 8 hari 10 hari mungkin gak sih? mungkin ya teman-teman ya jadi gini teman-teman perhitungan collectibility 1, 2, 3, 4, 5 mungkin teman-teman sudah saya share juga ya mengenai video sebelumnya mengenai collectibility itu di bank umum seperti itu ya jadi kalau sudah menunggak 1 hari pun itu termasuk collectibility 2 cuman ada beberapa lembaga keuangan yang menunggak di bawah 30 hari terhitung tetap collectibility 1 contohnya ada beberapa yang gak semuanya ada multi finance leasing dia walaupun telat 10 hari tetap ditulisnya collectibility 1 apakah itu suatu pesengajaan? memang aturan mereka seperti itu jadi kalau udah gulungan 2 itu di atas 30 hari misalkan ada lagi BPR BPR juga sama tuh dia kalau telat di bawah 30 hari masih dihitungnya 1 collectibility 3 nah di atas itu misalkan 30 hari ke atas baru collectibility 2 nah jadi patokannya bank ngeliat apa sih kalau ngajukan kredit kan teman-teman nanti ngajukan kredit ke bank nih bank ngeliat oh collectibility 1 tapi 8 hari bank patokannya mana yang dilihat bukan collectibility ya teman-teman ya bank tetap melihat jumlah tunggakan ya teman-teman ya jadi kalaupun ditulisnya disana 1 tapi teman-teman ternyata ada tunggakan 8 hari 10 hari tetap sama bank dihitungnya teman-teman menunggak mengenai penop apa penempatan angka 1 2, 3, 4, 5 collectibility itu memang masing-masing lembaga keuangan memiliki aturan yang berbeda ya tapi kalau teman-teman mengajukan kreditnya di bank yang menerapkan terlambat 1 hari aja udah collectibility 2 ya bank tetap menilainya teman-teman collectibility 2 walaupun distriknya tetap tertulis collectibility 1 karena teman-teman akan tunggakan 8 hari misalkan 10 hari ya seperti itu ya teman-teman ya jadi biar gak salah lagi hati-hati ya kadang-kadang gini gue juga punya lisi ya ada lisi kendaraan itu kalau terlambat nih terlambat 2 hari gue ada perlu sehingga terlambat 2 hari itu di di keterangannya tidak ada denda memang memang seperti itu ya memang sistemnya bukan kita nyalain mereka memang seperti itu jadi seakan-akan tidak ada denda tapi ketika dislik ya golongan 1 telat 2 hari seperti itu ya teman-teman biar gak terkecoh ya bank lihat apa ngelihat jumlah tunggakannya bukan bukan jumlah tunggakan melihat jumlah hari tertunggaknya bukan melihat collectibility-nya kalau bank ya kalau memang mendapati selik yang agak berbeda dari bank seperti biasanya itu aja guys yang bisa gue sampaikan semoga bermanfaat ini ilmu ini penting biar gue sampaikan biar teman-teman gak ngerasa ah serah kayak aman-aman aja itu golongan 1 ya mohon maaf memang mungkin perhitungan collectibility-nya berbeda dengan bank umum seperti itu sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati